Anda menyaksikan headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat Presiden Jokowi Dodo meminta agar kementerian dan kepala lembaga negara lebih serius mengelola anggaran sesuai prioritas Menurut Presiden, pengeluaran beberapa kementerian justru membengkat untuk program pendukung dibanding program utama Pesan keras Presiden Jokowi ini disampaikan di hadapan Menteri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dalam acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat Jokowi mencontohkan laporan dari Menteri Tenaga Kerja yang terindikasi terdapat pengelolaan anggaran dana yang dianggap kurang tepat Jokowi menyebut ada anggaran yang justru sebagian besar dihabiskan untuk kegiatan penunjang dan justru hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kegiatan intinya Jokowi meminta seluruh jajarannya agar benar-benar mengelola anggaran sesuai prioritas yang ada Belanja pendukung malah jadi yang dominan Sementara belanja inti malah sedikit, ini belanja dukungnya malah 90 persen, belanja intinya malah hanya 10-20 persen Kebalik-balik, coba lihat RKAKL, lihat Kalau nggak percaya Hampir 90 persen kita seperti ini Saya berikan contoh, saya ngambil contoh di Pak Menagar, sudah diberikan contoh ke saya ini Contohnya, pemulangan TKI Anggaranya 3 miliar Anggaranya 3 miliar Biaya pemulangan 500 juta Biaya pemulangan 500 juta Yang 2,5 miliar Justru yang 2,5 miliar Ini untuk rapat dalam kantor Rapat luar kantor Rapat koordinasi Perjalanan daerah APK dan lain-lain Ini nggak bisa lagi seperti ini Ini hampir semuanya Model-model seperti ini Di kementerian, lembaga Di daerah Sama